Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Kali ini aku akan membahas mengenai penyimpanan dekorasi Oke, langsung aja penjelasannya ya teman-teman Pertama-tama kita akan klik ke bagian buil Terus pilih yang paling bawah Nah, gunanya di bagian bawah ini adalah Untuk menyimpan dekorasi-dekorasi yang telah kalian miliki Dan ketika kalian sudah menyimpan dekorasi tersebut Kalian bisa membuat dekorasi terbaru Di sini harganya 200 per untuk pertama kalinya Nah, sekarang sudah aku beli ya teman-teman Ketika sudah kalian miliki Kalian bisa mengganti nama tersebut Sesuai dengan keinginan kalian Karena dekorasi yang aku miliki ini temanya binatang Jadi aku memberi nama dekor papi ya teman-teman Oke, selanjutnya Kalau kalian sudah pernah membeli sekali Kalian mau membeli lagi harganya ini di 500 per Aku akan membahas cara menyimpannya Nah, cara menyimpannya kalian cukup Taps yang love Di sini ada bacaan bahasa inggrisnya Apakah kamu akan menyimpan dekorasi tersebut? Kamu konfirmasi saja Nah, sekarang dekorasi kamu sudah tersimpan Jika dekorasi yang kamu inginkan sudah tersimpan Maka perabotan-perabotannya akan terlihat seperti yang di dalam dekorasi papi Setelah kamu menyimpan seluruh dekorasi yang kamu inginkan Kamu bisa mengosongkan pulau kamu loh Dengan cara kamu klik gambar kardus Nah, di sini keterangannya apakah kamu yakin Untuk remove menghapus semua dekorasimu Maka akan berlaku permanen Seperti penjelasan aku di awal Kalau kamu sudah menyimpan dekorasi kamu Kamu jangan khawatir Ini kamu klik konfirmasi saja Tidak masalah Nah, ini hasilnya Setelah kamu remove Kamu jadi bersih banget Tidak ada dekorasinya sama sekali Biasanya kalau tanpa dekorasi ini Kalau kalian lagi melakukan turnamen Malas banyak dekorasi Kalian bisa melakukan remove Ini ya hasil dari aku meremove pulau aku Jadi semuanya kosong Nah, sekarang jika kalian ingin mengembalikan dekorasi awal kalian Kalian tinggal klik buil Seperti yang tadi Pilih yang paling bawah Kemudian kalian klik dekor pupi Nah, di sini item-itemnya terlihat semua Yang hasil dekorasi di awal Kalian tinggal use saja Di sini ada keterangannya apakah kalian ingin dekorasi kalian kembali seperti semula Ini dia hasilnya Loading dulu Nah, dekorasi aku kembali seperti semula ya teman-teman Cuma ini ada dua minusnya Yang pertama, jika kalian memiliki tanaman bunga yang kalian tanam di pot Maka ketika kalian sudah menyimpan dekorasi Dan kalian mengganti dekorasi selanjutnya Tanaman-tanaman pot itu bakalan hilang Dan yang kedua Kalau kalian memiliki freeboard Robot pohon Mesin pohon Itu kalian tidak akan bisa menyimpan dekorasi kalian Jadi kalian harus menghapus freeboardnya dulu Baru kalian bisa dekorasi dan kemudian kalian simpan Nah, tadi kan sudah membahas untuk penyimpanan dekorasi pertama Membutuhkan 200 pearl Dan penyimpanan dekorasi kedua membutuhkan 500 pearl Untuk penyimpanan dekorasi ketiga membutuhkan 500 diamond Untuk dekorasi keempat membutuhkan 1000 diamond Dan yang terakhir membutuhkan 2000 diamond Nah, jika kalian yang hanya memiliki pearl Kalian bisa membeli penyimpanan dekorasi 1 dan 2 ya teman-teman Tapi jika kalian memiliki uang yang berlebih Kalian juga bisa mengkoleksi semua penyimpanan dekorasi ton ya teman-teman Sekian video dari aku Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Dan jika ada ide untuk pembahasan Jumat depan Kalian bisa komen di bawah ini ya teman-teman Sampai berjumpa di Jumat depan Bye-bye